Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala pemirsa youtube dimanapun anda berada saya sekarang berada di lokasi yang mana dekat ada nanas pagar ya saya akan tunjukin nanasnya oke nanas ini memang tidak secara untuk umum dipasarkan banyak yang dikopsisi ini nanas pagar yang memang suatu kadang-kadang untuk dibutuhkan untuk secara kebutuhan orang yang bikin hujak ya untuk ibarat kalau disini disini itu 7 bulanan ya untuk pencampuran bahan hujakan tersebut oke pemirsa saya tunjukin ya nanas pagar ada yang kebetulan lagi berbuah ya oke salam bahagia dari pasien jenang ikuti saya ini dia nanasnya ya di sebuah jurang maksudnya dekat apa jurang dibalik perumpunan yang memang rawat sekali dengan nyamuk ataupun memang remutnya agak tinggi-tinggi nah ini maklum ya namanya juga nanas jurang gitu nah ini daunnya memang agak panjang-panjang lebih dari nanas biasa yang suka memang di di petani gitu ya nanasnya memang nanas hutan oke ini ada di balik semak-semak ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada sepuluh lah ya ini nanasnya daunnya agak panjang-panjang ya beda kayak semacam pandan laut kebetulan memang ini adan nanasnya ya yang muncul, yang berbuah disana lihat oke nah ini nanasnya memang agak panjang ya jadi punya kelopak-kelopaknya itu warnanya memang agak merah tetapi nanasnya tetap aja hijau ya oke, ini banyak duri banget oke, saya jumin nah ini nanasnya pemirsa nanas pagar mungkin nanas jurang atau nanas hutan ya yang kadang-kadang memang dibutuhkan untuk bahan rujakan penambah untuk pelengkap rujak ya jadi tidak secara untuk dipasarkan secara umum nanas ini jadi nanas ini memang tetap sama seperti nanas biasa yang banyak di penjual buah nanasnya enak, manis juga nah ini nanasnya ya dia agak punya panjang cuman kelopaknya itu warna merah ya warna pink kelopak-kelopaknya itu nah kalau dikupas tetap aja warnanya seperti biasa nanas biasa dia agak kuning kebetulan ini lagi keluar buahnya ya satu kalau lihat dari serumpunan ini lumayan semak belukar ya ini daunnya berduri banget kayak semacam pandan laut lebarnya ya kasarnya juga cuman ya berduri nanas itu memang berduri daunnya nah ini kebetulan ya kebetulan lagi berbuah ada yang satu memang agak panjang ukurannya seperti nanas subang ukurannya ini gede banget ya jadi dia bedanya itu punya kelopak warna pink beda dengan nanas-nanas yang memang dijual manis juga ini untuk pelengkap kebutuhan kalau ibu lagi mengandung 7 bulanan ini untuk pelengkap merujakan gitu ya kalau di sini ini nanas pagar nanas hutan oke kegerisa jadi dia saya mendapatkan atau menemukannya dibalik semak-semak yang memang di semak belukar ada poh nanas hutan atau nanas pagar ya gak disitulah manfaatnya suatu nanas hutan pagar ini sama enak juga untuk dikonsusi cuman dia agak jarangnya itu tidak untuk diparasar jual bebas kalau memang untuk mencari sebuah nanas pagar atau hutan ini kadang susah mencari yang namanya lagi berbuah di kebetulan lagi ada yang berbuah ini banyak duri banget saya tangannya kena duri oke pemeriksa itu dia nanas pagar nanas hutan atau nanas curang oke pemeriksa salam baga depan channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati